Palsu, nah kita harus menuntut pihak yang mengeluarkan sertifikat itu kepada Marcel Berarti kenapa dia mengeluarkan sertifikat palsu, Anda sebagai guru seharusnya Anda yang berada di barisan paling depan Untuk mencari tahu kenapa sampai ada orang yang membuat sertifikat palsu kemudian memberikan kepada Marcel Kalau Anda guru, kecuali kalau Anda lucu, itu lain ya Nah, disini Anda mengatakan bahwa sertifikat di tempat Marcel belajar adalah sertifikat palsu Secara tidak langsung, Anda mengakui bahwa Anda adalah gurunya Marcel, berarti Anda yang mengeluarkan sertifikat Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air Yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Orang yang mengaku gurunya Marcel, Radival, kesulap merah dan kemudian membongkar settingan antara Marcel dengan Gus Samsudin Dan juga mengatakan dan membongkar bahwa sertifikat yang dimiliki oleh Marcel dari IBH dan juga dari Reiki itu palsu Akhirnya seperti senjata makan Tuhan Memang banyak yang menganggap gurunya Marcel ini pansos karena hanya ingin memanfaatkan situasi yang sedang viral Hal itu kemudian dibalik omongannya oleh si TIJ, Toku Iqbal Johar Toku Iqbal Johar dalam kanal Youtubenya mengatakan bahwa tidak ada masalah jika memang sertifikat dari Marcel ini palsu Dan gurunya ini tahu apa yang dilakukan oleh Marcel dengan sertifikat palsunya Siapa yang mengeluarkan dan apa buktinya tentu gurunya ini punya bukti Namun sebanyak-banyaknya bukti tetap dia seharusnya mengetahui sejak awal karena dia gurunya Dan jangan-jangan dia yang mengeluarkan kalau memang palsu meskipun itu sudah dibantah oleh pesulap merah Dan pesulap merah menunjukkan bukti bahwa sertifikatnya asli Nah bagaimanakah TIJ menyemprot orang yang mengaku gurunya Marcel ini Dibantah secara logika oleh Toku Iqbal Johar Seorang paranormal dari Aceh Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Dan ada juga pembahasan sertifikat Marcel dari Reiki palsu Nah saya itu tidak tahu palsu apa asli saya belum pernah melihat secara langsung ya Kalau misalnya gurunya itu mengatakan palsu Tentu gurunya punya banyak bukti ya Mudah-mudahan gurunya bisa membuktikan ke ruang publik Nah AW Pansos betul, Pansos betul Dan tidak masalah Pansos Nah Pansos tidak masalah Misalnya sertifikat Raiki, pesulap merah, segala macam Nah kita harus menuntut pihak yang mengeluarkan sertifikat itu kepada Marcel Nah itulah yang dikatakan oleh Tuku Iqbal Johar Atau TIJ soal sertifikat Awalnya dia memang pintar nih Dia menggiring dulu Seakan-akan membenarkan atau minimal dia tidak tahu bahwa sertifikatnya itu asli atau palsu Dia dengan jujur mengatakan tidak tahu Dan tentunya gurunya punya bukti Sepertinya di awal-awal ini Si TIJ mendukung gurunya yang berinisial AW Namun akhirnya dia mengatakan bahwa AW cuma Pansos Dan TIJ tidak masalah Pansos itu tidak ada masalah Setiap orang punya hak untuk Pansos Tetapi seperti yang dikatakan oleh pesulap merah Kalau Pansos ya mikir-mikirlah Maksudnya jangan terlalu norak kalau Pansos Akhirnya pun terbantah secara logika oleh TIJ Dan bahkan berbalik Seperti senjata makan tuan Artinya pesulap merah ini sudah lama Viral dan sudah lama punya akun Youtube Dan membongkar para dukun Kenapa tidak sejak itu Dia bicara Kenapa tidak sejak itu Dia mengungkapkan Kalau memang dia gurunya Jangan-jangan Dulu masih dekat dengan Marcel Dan kini ingin Pansos Dan tidak diajak oleh Marcel Maka dia mengumbar hal-hal Kejelekan dan Aib dari si Marcel Meskipun ternyata itu tidak benar juga Karena Marcel sudah menunjukkan bukti Bahwa sertifikatnya asli Berarti kenapa dia mengeluarkan sertifikat palsu Anda sebagai guru seharusnya Anda yang berada di barisan paling depan Untuk mencari tahu Kenapa sampai ada orang yang membuat sertifikat palsu Kemudian memberikan kepada Marcel Kalau Anda guru Kecuali kalau Anda lucu Begitu lain ya Nah begitulah Kalau Anda guru Tentunya Anda tahu Tapi kalau Anda lucu Ingin lucu-lucuan Ya tentunya Yang tidak tahu Lah ya Anda tahu Kok tanya saya Begitu yang sekarang populer Nah di sini Anda mengatakan Sertifikatnya palsu Sertifikatnya palsu Nah gimana nih Berarti kan Anda tahu Karena Anda gurunya Katanya gurunya Lah kok tidak tahu Lah ya tidak tahu Kok tanya saya Coba 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 Kalau itu sertifikat yang Anda keluarkan Kenapa Anda berikan sertifikat palsu Kenapa Nah ini perlu dipertanyakan Kenapa Anda mengeluarkan sertifikat palsu Kepada Marcel Nah bukan Mbak Handuk ini Si Awe Oh iya Mbak Handuk juga Si Awe Ya Nah gitu lah Si Awe ya Si Awe akhirnya harus juga Berhadapan dengan T.I.J Orang yang berada di garda depan Untuk mengedukasi Masyarakat Indonesia Ada nama baru lagi memang Yang ingin muncul di kasus ini Yaitu Awe Yang mengaku gurunya Marcel Kita tunggu saja Bagaimana setelah dibantah oleh Marcel Radival Terima kasih kerana menonton2014 Terima kasih telah menonton!